Jadi ini emang pertanda timnas U19 yang dilatih sama coach Indra Syafri ini kokoh. Tuh, jadi kayak mungkin bikin... Halo Sobat The Press! Balik lagi sama kita di VoteFresh, gue Aranga. Gue Nadira. Dan Sobat The Press, timnas Indonesia mengharumkan nama Indonesia. Baru saja juara ya di FFU19. Sebenarnya namanya ASEAN U19 Boys Championship. Tapi emang ribet ya. Kita juga udah club banget sama AFF. Lebih enak nyebut AFF U19. Udah kelar. Pokoknya Indonesia juara di AFF U19 setelah mengalahkan Thailand. Dengan skor 1-0. Indonesia nggak pernah kalah ya sepanjang turnamen ini? Nggak pernah kalah dan minim banget kejebolan cuma 2 gol. Betul. Itu juga satunya dari gol penalti. Jadi ini emang pertanda timnas U19 yang dilatih sama coach Indra Syafri ini kokoh di semua lini. Pertahanan dan juga lini serang yang manjur banget sih. Gue banyak. Jadi masa depannya timnas Indonesia bagus lah ya. Bagus. Buat prospek ke... Ya mungkin nanti ke depannya ada U23 atau langsung senior. Betul. Bisa jadi... Pokoknya jangka panjangnya udah oke lah. Bisa lah ya. Betul. Nah pertandingan sama Thailand menurutnya gimana? Menurut gue... Sebenernya gue deg-degan banget nontonnya. Karena... Ya meskipun kita berhasil ngegolin tapi Thailand banyak nyerang kita. Banyak nyerang sih. Jadi deg-degan banget. Dan kalau misalnya kita nggak dibantuin sama tiang gawang itu dua kali kayaknya kebubulan ya. Kebubulan. Tapi ya itulah emang ada sedikit untung lah karena tiang gawang ngebantunya. Dukunnya lebih kuat kita. Dukunnya lebih kuat. Nah satu-satunya gol dicetak sama James Raven. Ya betul. Striker pilihan Sinteyong. Yang di... Yang diraguin kemarin. Awalnya diraguin tapi... Yam kalian semua. Dia bisa ngebuktiin. Bisa ngejawab keinginan warganet Indonesia yang selalu... Apa ya? Selalu komentar kayak butuh striker, butuh striker. Nah James Raven hadir ngejawab semua omongan itu. Jadi ya sebenernya kalau misalnya timnas senior nggak naturalisasi lagi juga nggak apa-apa ya. Udah cukup lah. Ada James Ravens yang bisa masuk di timnas senior. Yang bisa jadi striker. Dan bagus ya mainnya. Bagus. Nah kan kapan lagi kalau di Real Madrid dulu ada BBC. Di Barcelona ada MSN. Nah kalau di Indonesia ada Trio Air. Ragnar. Rafael. Rafael. Dan Raven. Ya selain Ravens juga ada pemain-pemain lain yang bagus tentunya. Ada Kadek. Kadek. Ada Kaviatur. Kaviatur di tengah. Dan ada juga Welber. Welber. Donny Tripa Mungkas yang sebenernya udah pernah dipanggil sama Sintayong yang di U23. Cuman nggak dimainin. Itu juga bagus. Ikram juga lumayan ya sebagai keeper. Ya meskipun gue jujur agak deg-degan juga. Menurut gue dia kadang-kadang agak telat ngambil bolanya. Jadi membahayakan juga kayak kemarin. Gufond. Codet tuh kan juga karena dia telat ya. Untuk ngambil bola. Jadi ya. Ya mungkin masih banyak yang bisa diperbaiki lagi. Cuman mereka udah tampil lumayan bagus. Ya skill individualnya bagus lah. Patut diapresiasi ya perjuangannya. Dan juga yang tadi dibilang Gufond. Walaupun kepalanya ada bocor ya. Tapi tetap bisa. Apa ya. Melanjutkan pertandingan sampai selesai gitu. Bahkan di Thailand turun lagi dari awal sampai selesai. Untungnya juga. Untungnya juga perbannya nggak kayak Witan ya. Iya. Ya soalnya dia codetnya di sini sih. Kan kalau Witan di atas ya. Jadinya ditutup. Untung nggak jadi kayak. Jarjet. Nah di pas lawan Thailand. Pas di babak kedua. Ini gue juga agak was-was sih sebenernya. Ya. Soalnya banyak pemain pilar yang udah ditarik keluar. Karena cedera. Ada. Pertama Kaviathur. Terus Welber juga keluar. Dan juga Raven. Ini gue sebenernya kesel banget sama. Pemain nomor 19 Thailand. Namanya Paripan kalau nggak salah. Ini dia udah berkali-kali. Ngelanggar pemain tim nasi Indonesia. Tapi lolos aja gitu dari was-it. Kayak udah. Lebih dari 3 kali sih. Kalau gue perhatiin. Tapi. Cuma dapet teguran gitu. Ya kayaknya was-itnya agak condong ke Thailand ya. Mungkin ya bisa jadi ya. Dan banyak. Banyak yang. Banyak yang ngadar sih. Kalau itu ya. Kalau. Was-itnya agak condong ke Thailand. Tapi apa boleh buat kita lengkap menang. Kita lebih jago. Sorry. Memang udah bukan level kita. Asean. Udah wajar banget ini mah Indonesia juara. Nah gara-gara. Kalau ada. Banyak pemain pilar yang ditarik. Indonesia harus ganti strategi di babak kedua. Atau. Lebih tepatnya dipaksa sih sama Thailand. Buat. Bermain bertahan. Karena pemain Thailand di babak kedua. Kayak lebih leluasa megang bola. Di tengahnya ngatur. Untungnya. Pemain belakang Indonesia. Ya. Gak pemain belakang aja sih. Semuanya solid. Untuk menjaga pertahanan. Menjaga gawang untuk. Gak di jebolin sama pemain Thailand sama sekali. Ya. Tapi. Setelah pemain utama kita ditarik. Berubah ya. Pemainan. Berubah. Ya. Kita udah jarang nyerang abis itu. Ya. Gak dekan gitu ya. Kenapa gak nyerang aja. Nyerang aja. Gak apa-apa. Gawalin lagi. Gitu. Agak geregetan juga. Ini kan kalau udah main bertahan. Ngandelin counter attack kan. Ya. Betul. Tapi sekali dapet counter attack. Selalu. Terburu-buru. Ya. Salah passing. Betul. Ada juga. Misal udah dribble. Tapi kayak. Gak ada. Ininya loh. Gak ada yang nge-cover. Atau dribble emang udah langsung kepotong. Jadi. Cepet banget kayak. Udah. Wah. Kanter nih. Tiba-tiba. Ya. Mungkin ini juga. Jadi bahan pembicaraan deh. Larinya kurang. Larinya kurang lari. Gitu. Padahal kan. Mereka datang dari bangku cadangan. Harusnya mereka lebih fit. Bisa lari. Cepet gitu. Tapi. Kenyataannya mereka gak. Gak sprint. Gitu. Jadi kayak mungkin. Bicin. Gemes gitu. Yang nonton aja gemes. Sampai komentator juga gemes. Menyuruh. Lari. Gitu. Ya tapi gak apa-apa. Mereka masih muda. Masih. Bisa belajar. Masih bisa berkembang. Nantinya bisa lebih baik lah. Kedepannya. Nah sebelumnya juga. Intimnas Indonesia di semifinal. Lawan Malaysia. Ya betul. Sebenernya lawan Malaysia. Gue juga agak was-was sih. Iya. Soalnya Malaysia gacor banget. Mainnya. Dari awal emang tensi tinggi. Karena emang. Gak tau kenapa. Lawan Malaysia emang. Selalu muncul. Hal-hal menarik ya. Pemain jadi lebih. Semangatnya jadi 200%. Gengsi mungkin ya. Tetangga. Iya. Tapi Malaysia juga mainnya bagus. Bagus. Kita juga. Susah ya. Iya. Buat nusuk pertahanannya. Itu juga gue. Di flag dari keeper. Iya. Kena keeper. Tiang. Kena keeper lagi. Baru masuk ke dalam. Tapi emang. Sejauh. 90 menit. Lawan Malaysia. Emang. Pertahanan kokoh banget. Iya. Betul. Nah pemain kita juga. Dapat penghargaan ya. Dari. IFF. Keeper kita. Ikram. Best goalkeeper. Betul. Terus habis itu. Best player kita. Doni Tripamukas. Doni Tripamukas. Emang pantas sih. Dia dapat. Dia kapten. Mainnya juga tenang. Mengingatkan kita kepada Rizky Rido. Dan. Again. Dia pernah dipanggil sama Sintayang. Jadi mungkin. Dia. Bisa dipanggil lagi ya. Emang kualitasnya ada. Iya betul. Nah. Top scorer nya nih. Dari Australia. Australia. Jack. Nadovsky. Sayang banget. James Raven. Cuman kurang satu aja. Kurang satu. Jack lima gol. Raven. Empat gol. Tapi dia tiga asis sih. Tiga asis. Jadi. Bukan cuma cetak gol aja. Tapi emang. Kehadirannya emang. Buat kemenangan. Timnas Indonesia. Betul. Tapi. Gua sih ngerasa. Kalo sebenernya. James Raven main. Dari match pertama. Dari menit satu. Gua yakin. Golan bisa lebih banyak sih. Sayang. Pas awal-awal dia. Katanya sih masih. Itu ya. Adaptasi. Iya. Gapapa lah. Mungkin untuk berikutnya. Dia bisa main. Lebih baik lagi. Betul. Nah. U19. Berhasil juara. Yang kedua kalinya. Di bawah asuhan. Coach Indra Shafri. Pertama. Dia. Juara. U19. Eranya. Evan Dimas. Dan kawan-kawan. Di tahun. 2013. Kemudian. Di grup stage. Piala Asia. U19. 2014. Kemudian. Ada juga. Peringkat tiga. Piala AFF. U19. 2018. Masuk. Lapan besar. Piala Asia. U19. 2018. Lalu. Juga. Pernah. Juara. AFF. U22. Tahun. 2019. Ada juga. Juara. Atau. Runner Up. Sea Games. Juara 2. Sea Games 2019. Lalu. Di tahun. 2023. Ada juara. Sea Games. Dan juga. Masuk ke 16. Besar. ASEAN Games. 2023. 2023. Jadi. Emang. Coach Indra Shafri ini. Gak bisa dipungkiri. Prestasinya. Emang. Cukup baik juga. Menangani. Team NAS. U19. U22. U23. Jadi. Prestasi. Coach Indra Shafri ini. Emang. Gak bisa dipungkiri ya. Cukup baik. Dalam menangani. Team NAS. U19. dan juga. Team NAS. U22. Ya. Sebenarnya banyak juga. Yang meragukan. Coach Indra Shafri ya. Karena yang kemarin. U20. Tulon. Kita kalah. Terus ya. Cuman. Alhamdulillah. Ternyata. Di. Turnamen kali ini. Bisa menang. Juara. Gua curiga. Pas kalah itu. Emang buat. Ditampilin ke media luar. Wah. Kualitasnya segini nih. Ternyata pas di turnamen. Wah. Boom. Ya. Ya mungkin. Ganti strategi juga. Pemainnya kan juga. Ada yang beda ya. Gitu. Jadi ya. Ya. Alhamdulillah. Bisa. Menunjukkan. Kalau dia. Emang pantas jadi. Pelatih. Tim NAS. Pantes. Kalau taktiknya udah jalan. Wah. Lawan gak berkutik. Betul. Emang Indra Southgate. Ini. Masterclass banget. Berikutnya. Tim NAS U19. Akan mengikuti kualifikasi. Piala Asia. U20. untuk tahun 2025. Itu di bulan September. Akhir bulan September ya. Akhir bulan September. Nah. Itu tanggal 25, 27, 29. Lawannya Maldives, Timor Leste, dan Yaman. Yaman. Jadi Indonesia tergabung ke grup F. Total ada 10 grup. Nantinya. Yang bisa lolos itu. Hanya juara grup. Dan juga. Lima. Best runner up. Jadi. Peluang Indonesia ini. Besar banget ya. Kalau melihat. Dari lawannya. Bukan maksud. Mengucilkan juga. Tapi kalau dilihat dari kualitas. Memang. Seharusnya bisa lolos. Nah. Menurut lo pemainnya sama gak nih. Yang dipanggil. Soalnya kan. Itu bulan September ya. Dan itu ada kualifikasi Piala Dunia juga. Meskipun kualifikasi Piala Dunia Ronda 3. Itu awal September. Tapi. Kayak pemain. Pemain-pemainnya. Mungkin ada yang dipanggil nih. Sama Sintayong. Ke Timna Senior. Misalnya James Ravens. Itu kan. Emang pilihannya Sintayong ya. Atau mungkin juga. Yang potensial lainnya. Kayak. Kadek Arell. Welber. Donny. Tri Pamungkas. Itu mungkin dipanggil. Menurut lo bakal sama gak nih. Pemainnya. Menurut gue sih. Kalau secara garis besar. Sama lah ya. Mayoritas gitu. Tapi emang. Ada satu dua orang yang bisa dipanggil juga. Maestayong mungkin. Tadi yang lu bilang. Ada Ravens. Sama Welber sih. Dua orang itu sih. Menurut gue. Yang kemungkinan dipanggil. Oh tiga. Sama Dunitri. Tapi. Ya masih lihat. Ini juga sih. Ada jeda waktu ya. Ya. Timnas Senior main di tanggal 5. Sama tanggal 10 September. Ya. Kalau kualifikasinya tanggal 25. Jadi ada jeda waktu 10 hari. Mungkin. Bisa kali ikut dua-duanya. Ya. Selain itu kan juga. Kalo gak salah. Ada tiga ya. Pemain. Yang mau direkomendasi Indra Safri. Untuk dinaturalisasi. Mungkin itu juga bisa dipanggil ya. Mungkin bisa. Siapa satu lagi? 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 Oleh. Bukan. Siapa ya? Editor sini ya namanya. Satu lagi. Ya itu. Itu mungkin bisa dipanggil juga ya. Untuk. U20 nanti. Lebih menguatkan timnas U20. Karena ini. Bermain di level kita yang sebenar. Asia. Betul. Sekali lagi. Selamat buat. Timnas U19 Indonesia. Yang berhasil menang. Di IFF U19. Menyalah adikku. Menyalah adikku. Semoga ini sebagai. Permulaan. Bagi mereka. Kedepannya. Di masa depan. Buat. Baik timnas usia. Maupun nanti. Mereka mungkin bisa masuk. Timnas senior. Dan terus membanggakan. Indonesia. Betul. Dan juga. Ada. Pesan dari Kadek. Sebelumnya. Waktu di wawancara. Dia. Mau meneruskan. Cita-citanya. Untuk. Kembali juara. Di IFF. Nanti di U23. Jangan lupa. Untuk subscribe. Like dan comment. Dan jangan lupa. Untuk tonton video. Dodo Freeze yang lainnya. Dadah. 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 selamat menikmati